Halo everyone, kita berjumpa lagi di video kali ini saya akan membahas tentang cara untuk unlock a Mi Cloud pada hape Xiaomi Poco M3. Oke teman-teman, disini hape-nya terkunci Mi Cloud dan sudah dicoba berbagai macam cara sama yang punya hape tapi nggak bisa-bisa juga. Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara membukanya. Sebelumnya teman-teman siapin dulu untuk kabel USB. Disini untuk Poco M3-nya sudah pakai Type-C. Nah pastikan kabelnya bagus teman-teman. Kemudian kita buka SIM tray-nya dan disini kita perlu membuka casing belakang teman-teman. Pakai aja tools yang tipis seperti itu, sebuah obeng untuk membuka beberapa baut dan ada pinset. Ini untuk test point-nya nanti teman-teman. Dan di laptop-nya sudah kita siapin untuk aplikasi unlock tool-nya. Dan sebelahnya itu ada device manager untuk memastikan kalau hape ini bisa connect. Oke selanjutnya disini kita buka casing belakang atau backdoor seperti ini teman-teman. Untuk menyambungkan test point-nya nanti. Nah kemudian ini dia. Letak test point daripada Poco M3. Nah ada di dua titik ini teman-teman. Pas di samping konektor sidik jarinya. Oke nanti akan kita lepas dulu sidik jarinya agar lebih mudah bekerja. Oke sekarang saya akan sambungkan dulu hape ini dengan laptop-nya via test point. Nanti teman-teman akan lihat di device manager ada kom baru yang terhubung dalam mode 9008. Nah oke ini sidik jadinya sudah kita lepas dan kita cabut dulu konektor baterai. Untuk memastikan hape ini benar-benar dalam keran mati. Kemudian kita connect-in lagi baterainya teman-teman. Selanjutnya kita colokin kabel USB dulu di hape. Kemudian kita siap-siap coloknya di komputer. Sembari menghubungkan titik test point tadi. Oke kita colokin di komputer. Nah sekarang di laptop kita sudah muncul tuh teman-teman. Nah ada mode 9008 ya terhubung di PC kita. Oke sorry ini gambarnya kurang jelas karena rekamnya cuma pakai kamera HP doang. Nah teman-teman setelah itu sekarang kita tinggal lanjut aja untuk proses flashing-nya. Nah ini tadi nih untuk test point-nya. Sekarang kita biarkan kabel USB-nya tersambung. Oke. Nah sekarang kita ke tampilan di laptop kita. Oke sekarang tinggal kita login aja di aplikasi Unlooktube. Nah disini teman-teman saya sarankan untuk memastikan kalau mode EDL-nya bisa connect. Karena disini untuk akun Unlooktube-nya saya nyanyewa teman-teman. Jadi biar nggak rugi gitu. Jadi pastikan dulu HP-nya udah connect. Oke sekarang aplikasinya sudah terbuka. Dan disini teman-teman kita klik di bagian MI ini. Dan disini untuk port-nya sudah tersambung ya. Ini port yang tadi teman-teman sudah tersambung dalam mode EDL-nya. Jadi dari mode MI ini ya kita pilih dulu teman-teman untuk tipe HP-nya. Oh iya sebelumnya kita klik dulu di bagian Security tadi. Di atasnya ada Security teman-teman. Kemudian kita pilih Xiaomi Poco M3. Nah ini dia Xiaomi Poco M3. Kita klik dan disini kita klik di bagian EDL teman-teman. Oke. Setelah itu langsung saja kita klik di bagian Reset Disable ME Cloud. Ya. Reset Disable ME Cloud. Ada banyak sekali pilihan disini yang bisa kita kerjakan. Tapi langsung aja ke intinya teman-teman. Reset Disable ME Cloud seperti ini. Langsung aja kita klik. Dan karena port-nya sudah tersambung. Jadi program ini akan langsung bekerja. Oke. Kita tungguin dulu. Pastikan koneksi internet teman-teman dalam keadaan bagus. Oke. Kita tunggu. Nah sampai tulisan stop itu warna merah berubah warna teman-teman. Nah seperti ini. Tulisan stopnya sudah berubah warna. Dan sekarang proses untuk flashing atau proses untuk unlock-nya sudah selesai. Sekarang kita kembali ke tampilan HP-nya. Nah HP-nya ini restart dengan sendirinya atau menyala dengan sendirinya seperti ini. Nah disini video sudah saya percepat. Agar supaya kontennya gak terlalu lama nih. Cuma sengaja saya gak potong teman-teman. Karena ini prosesnya memang agak lama gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang khawatir. Sampai mencabut baterainya. Itu gak boleh ya. Nanti HP-nya malah hang. Jadi disini sengaja saya biarin kabel USB-nya masih terhubung. Karena HP ini baterainya gak banyak teman-teman. Mungkin sekitar 5%-an gitu. Jadi kita biarin aja ini kabel USB masih tersambung sambil dia nge-charge. Sambil prosesnya ini mulai berjalan. Oke kita tungguin dulu. Ini videonya sudah dipercepat nih. By the way teman-teman yang suka dengan konten seperti ini dengan video ini. Mohon dibantu untuk support channelnya. Di like videonya. Dan juga di subscribe channel ini. Nah untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak. Atas dukungannya ya. Semoga rezekinya dilancarkan. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya selalu. Oke disini masih lama teman-teman. Jadi kita bisa sambil ngopi dulu. Buat yang suka ngopi. Oke. Pala udah dipercepat banget nih teman-teman. Dah beberapa kali lipat nih dipercepatnya. Emang dia prosesnya lama ya. Jadi jangan kaget. Nah oke sekarang sudah masuk di tampilan awal dari HP. Xiaomi kita. Sekarang kita tinggal setting aja nih teman-teman. Oke disini emang agak lama lagi. Tunggu lagi tidak apa-apa. Nah takutnya nanti teman-teman ada yang khawatir gitu. Kok prosesnya lama? Ada deg-degannya? Gak apa-apa ini emang seperti itu. Oke kita lanjutkan disini teman-teman. Lanjut lagi kartu SIM-nya. Lanjut, lanjut, lanjut. Wifi-nya ini kita lanjutkan. Oke ini kita setel nanti saja. Oke pengaturan selesai. Sekarang dia tinggal memuat aplikasi. Dan memuat aplikasi ini juga memakan cukup waktu. Jadi kembali lagi kita harus menunggu disini. Yap penuh kesabaran. Yang penting kerjaannya selesai. Dan sekarang HP-nya sudah bisa kita gunakan teman-teman. Ini dia tadi baterainya. Hanya ada 5%. Jadi kita biarin aja dia sambil ngecas. Oke sekarang saya liatin dulu untuk tipe HP-nya. Ini dia. Poco Xiaomi Poco M3. Nah guys. Sekarang tinggal dirakit kembali aja nih untuk casing belakang dan semuanya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan sebuah inspirasi. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya.